Intro Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Hehehe Hei, mau kasih tau Channel Risky Replay sudah ada fitur membership loh Untuk cek fiturnya tinggal klik join atau gabung ya Terima kasih dan selamat menonton Kisah ini terjadi pada tahun 70an Saat itu Ridho yang merupakan santri baru di pondok pesantren di daerah Jawa Timur Diajak oleh seniornya Jamim untuk menangkap setan Hah? Bener mas? Mau 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 penasaran aku mas? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Nanti takutnya Mbak Kiai dengar Mampus kita Iya mas Pada malam yang direncanakan Mereka sudah nangkering di atas pohon Kamboja Yang ada di dalam kuburan Mas Ternyata gak serem ya Wurung yuk mas Wah Kamu ini bagaimana sih? Aku sudah terlanjur janjian sama setannya sampai sumbuh nanti Kalau diwurungkan Kamu nanti jadi tumbalnya loh Aduh mas Jawis mas Dia mau datang Jangan ngobrol sepatah kata pun ya Iya Tak lama kemudian Jangan ngobrol sepatah kata pun ya 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 Sudah aman, yuk turun Aduh Ayo Ayo, nanti aku perlihatkan isinya sama kamu Pagi itu, Pak Erwether gopoh-gopoh mendatangi pondok pesantren Ia melapor kepada Mbak Kiai bahwa banyak warga yang mendadak sakit parah Dan semuanya bilang kalau sebelumnya mereka didatangi oleh sosok iblis Virasat Mbak Kiai, jika masalah ini tidak segera diselesaikan Banyak warga yang akan mati Mbak Kiai lalu mencoba berkomunikasi dengan Raja Iblis, penunggu area itu Rupanya ia marah besar dan merasa tersinggung Karena ada manusia yang mengakibatkan kematian salah satu bangsanya Mbak Kiai kaget luar biasa Ketika mengetahui bahwa itu dilakukan oleh santrinya Dengan amat marah, Mbak Kiai memanggil Jamim dan Rido Dan menyuruh mereka membawa buah kelapa yang mereka pakai menangkap setan Saat buah kelapa itu dipecah Semuanya sudah terjadi Aku akan memanggil orang tua kalian Malamnya, orang tua mereka yang dari luar kota datang Mbak Kiai meminta mereka untuk menanggung biaya ritual syukuran Demi menyelamatkan desa Dan juga untuk menyempurnakan kematian setan yang telah dibunuh oleh anak mereka Namun yang lebih penting itu supaya anak-anak mereka jera bermain-main dengan dunia kaib Karena sangat membahayakan Malam itu Bahan-bahan untuk ritual segera dipersiapkan Yang terdiri dari Tumpeng nasi kuning Jajan pasar Dan bunga tujuh warna Yang ditabur di sekitar buah kelapa Keesokan harinya Ritual segera dilakukan keliling desa Nasi tumpeng dan jajan pasar Dibagikan ke warga Sedang untuk bunga tujuh warna dan buah kelapa Dibawa ke kuburan Di saat Mbak Kiai berdoa Tiba-tiba Setelah ritual itu dilakukan Warga desa yang sakit Berangsur sembuh Dan Mbak Kiai tetap merahasiakan ulah santrinya Demi saling menjaga ketentraman bersama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!